Kita awal informasi pada pagi hari ini, pemirsa ratusan pengemudi ojek online menyerbu Mapolsek Pambulang Tangerang Selatan, Banten. Aksi mereka dipicu penganiayaan salah seorang pengemudi ojol oleh Oknum TNI. Ratusan pengemudi ojek online ini mendatangi Mapolsek Pambulang Tangerang, Banten. Mereka memaksa masuk ke dalam halaman Mapolsek. Para pengemudi ojek online ini menuntut keadilan setelah salah satu rekannya bersama anaknya di aneaya Oknum TNI. Mereka menuntut polisi menangkap pelaku. Sebelumnya beredar video seorang ojek online dan anaknya di aneaya seorang Oknum TNI beredar di antara para pengemudi ojek online. Pengemudi ojek online dan anaknya sampai babak belur akibat di aneaya di Jalan Mujair, Pambulang. Duga aksi pemukulan ini terjadi karena salah faham saat berada di Jalan Raya. Saya di belakangnya, mobil yang, sopir mobil itu turun dari mobil langsung sebelah saya. Mungkin tahu, datangin Papu langsung diponcuk Papu. Kita lihat dari belakang, untuk masalah stempet dan apa-apa itu nggak ada sebenarnya. Ini mungkin karena tatapan-tatapan doang ya. Sementara itu, aksi para pengemudi ojek online ini baru dapat dibubarkan dua jam kemudian. Kali ini setelah persoalan dari POM TNI AL membawa sang pelaku untuk diproses lebih lanjut. Dari Tanggang Selatan, Undung Purunomo, ANews melaporkan.